Kalau di Twitternya, di Twitter kenalnya mungkin dari 2009, tapi ketemu pertama kali ketemu muka, ya mungkin waktu itu Joktube ya kalau nggak salah, Joktube dan Peta segala itu dan sebagainya. Ketemu muka pertama, kayaknya sama kali ya, pas pada datang ke pesta blogger itu ya, kayaknya. Mambat sama daerah sarap, ada gentong, ada mas Lantip waktu itu koknya ditinggal, kayaknya agak ngamuk mas Lantipnya, soalnya. Ketemu antama sama, oh iya sama Gumbul juga, kayaknya kita di, apa ya, Sensi, Sensi, di Urban Kitchen. Ketemu di situ, boleh dibilang memang, nggak terlalu kenal, dekat dengan, apa namanya, secara personal ya, memang gojekan aja di Twitter, mungkin sebagian besar dari kita juga begitu gitu ya. Tapi memang, apa ya, kelihatan banget bahwa dia beja, apa namanya, dengan kesederhanaannya, tapi kayak nggak punya barrier dengan apapun. Dan cara pandangnya kalau ngeliat dia ngomong, kalau nyinyir-nyinyirin Ismet, nyinyir-nyirin gue, ya nyinyir-nyirin Bazar gitu kan. Nyinyirin anak kayak Jums itu, yaudah, nyinyir aja gitu, nggak peduli gitu, nggak ada ini ya. Jadi memang, ya, apa ya, dibalik kesederhanaannya, tapi pola pikirnya nggak sesederhana gitu, malah lebih hijau, lebih dalam. Apalagi kalau ngeliat beberapa hal yang ngeliat tulisan-tulisan di bloknya gitu. Cuman yang paling nyebelin, emang dia suka, apa ya, meletakkan gayanya tuh merendah terus gitu. Mungkin, mungkin memang gayanya seperti itu gitu ya. Dan yang paling sebetul kalau udah ngobrol sama gue, misalnya, Om gimana Om Masa Dalawa kan nggak obi di Narada. Capek, gue, mit. Permintaannya dari jaman Orba gitu loh. Ya, emang, apa, tapi ngeliat kemarin, gimana untuk orang-orang yang mungkin lebih ceket dibanding gue gitu ya, banyak sekali orang yang kehilangan, banyak sekali yang melihat betapa Hamid menginspirasi hidup mereka dengan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang setehana, tapi gue juga jenius. Sama seperti pokok, mungkin sayang gue nggak selalu mengenal secepat itu gitu ya. Gue hanya temen bercandaan, mari coba-coba search, lebih banyak temen mention berjamaah tepatnya mungkin. itu sebenarnya UDP, udah dong, please. Mamang, Hamid, Omnet, ya udah selesai lah. Kira-kira kayak gitu mungkin, dan ya semoga apa yang selama ini pemikiran-pemikiran Hamid, selama ini temen-temen, dan tadi mungkin apa pesan-pesan yang doli juga udah sampein seorang tuanya dan lain sebagainya, kalau kita memang punya kesempatan, punya kekuatan untuk lakukannya, membantu mungkin, ya mungkin bisa kita lakukan sampai sebagainya. Thank you.